Kadang aku bertanya, sebenarnya apa itu jodoh? Aku sangat ingat, dulu ayah dan ibu selalu saling memuji di depanku, hingga kupikir mereka adalah jodoh yang sebenarnya. Aku pun berharap mereka akan hidup bersama selamanya, meski salah satu dari mereka telah dipanggil duluan. Setiap ayah dan ibu bercanda di meja makan, di ruang TV, hingga di kamar, aku merasa aku adalah anak yang paling beruntung memiliki mereka sebagai orang tuaku. Walaupun aku adalah anak satu-satunya atau anak tunggal, tapi mereka tidak pernah mengajarkanku untuk manja terhadap mereka. Hal yang selalu mereka katakan kepadaku, wanita juga harus bisa mandiri, wanita tidak boleh lemah, wanita juga tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain. Tapi itu dulu, semenjak ibu pergi meninggalkan kami berdua, aku merasa seperti anak tunggal yang tidak berguna. Anak tunggal yang tidak punya beberapa bagian tubuh alias cacat. Oh, ternyata gini ya rasanya kehilangan seorang ibu, seseorang yang harusnya paling mengerti kondisiku saat ini. Bagaimana dengan ayah? Padahal aku pikir mereka jodoh. Bagaimana perasaan ayah ketika ditinggal ibu, ditinggal pasangannya? Ditinggal kekasih yang katanya pasangan selamanya. Mungkin ayah akan jauh lebih terpukul berkali-kali lipat dari aku. Aku sering melihat ayah menangis ketika mengerjakan sesuatu sendirian. Padahal dulu, berbagai hal sering dilakukannya bersama ibu. Semenjak kepergian ibu, aku merasa hari-hariku dan ayah mulai tidak seperti biasanya. Hari-hari kami mulai tidak beraturan. Tidak ada lagi agenda mengurus dan membersihkan rumah bersama. Tak terasa, sudah empat tahun ibu pergi meninggalkan kami. Terkadang, aku harus rela seorang diri seharian di rumah menunggu ayah pulang. Ayahku seorang yang rajin bekerja. Jadi tak heran apabila ia harus pulang malam, karena harus lembur mengerjakan pekerjaannya. Namun, akhir-akhir ini aku rasa ada yang berbeda dari ayah. Kerap kali ayah jarang pulang ke rumah. Awalnya sih aku biasa aja. Tapi semakin kesini, aku merasa ayah memang berubah. Aku sering memegang handphone ayah yang ia biarkan tanpa password, karena ayah sering lupa fungsi-fungsi di handphonenya. Tapi, kali ini beda. Aku dibuat curiga sebab ayah telah menggunakan password untuk mengunci HP-nya. Suatu hari, aku melihat ayah berangkat lebih dulu sebelum aku berangkat ke sekolah. Ayah berangkat sendirian. Aku kan belum siap-siap ya. Ayah tidak mau menungguku, tanyaku. Jawab ayah. Tidak, ayah hari ini harus berangkat lebih awal. Kamu berangkat sendirian dulu ya. Ini tambah angkus buat kamu, sayang. Aku mencium tangan ayah sebelum ayah berangkat. Kemudian aku bersiap untuk mandi. Tak lama, aku mendengar mobil ayah menjauhi rumah. Aku tidak ingin pergi ke sekolah. Aku ingin menemui ayah di kantornya. Jadi, aku berpura-pura dan menyamar sebagai tamu di kantor ayah. Namun sebelum itu, aku sudah menemui satpam untuk membantuku. Aku meminta satpam untuk membantuku masuk ke ruangan ayah. Sebelum itu, aku iseng-iseng mengirim pesan kepada ayah. Ayah, pulang sekolah aku mampir di kantor ayah ya. Eh jangan, ayah lagi sibuk. Nanti ayah mau meeting. Mau kamu ayah tinggal? Balasnya dari pesan singkat. Perasaanku mulai tidak enak. Aku tidak memberitahu ayah kalau aku sudah di kantornya. Dulu waktu ibu masih ada, aku sering bahkan hampir setiap pulang sekolah main di kantor ayah. Atau sekedar mampir untuk menghantarkan makan siang ayah. Tepat jam makan siang, ayah keluar dari kantornya. Aku mengikuti mobil ayah dari belakang dengan bantuan tukang ojek yang kusewa sebelumnya untuk menuju ke kantor. Tiba-tiba ayah berhenti di pinggir jalan. Di situ, tepat ada sosok wanita rupawan berambut panjang yang masuk ke mobil ayah. Di seat depan, tepat di samping ayah. Saat itu juga, aku mulai emosi. Aku tidak pernah berpikir sama sekali ayah akan melakukan hal seperti itu. Hati dan otakku penuh dengan berbagai macam pertanyaan. Pikirku, masa wanita yang lebih cocok menjadi anaknya atau menjadi kakakku malah duduk bersanding di mobil bersama ayah. Sembari mengikuti mobil ayah, di atas motor aku menangis terseduh-seduh. Aku terus mengikuti ayah hingga mobil ayah berhenti di salah satu toko perhiasan. Aku tidak menyangka hal tersebut terjadi. Aku sempat mendengar percakapan kecil mereka. Aku pengen cincin yang ini ya. Ini mungkin cocok buat lamaran aku nanti. Sambil tangannya memeluk ayah dari samping. Ya Tuhan, aku tidak terima. Wanita yang harusnya aku panggil kakak, wanita yang jauh lebih muda daripada ayah, atau lebih cocok memanggilnya ayah, kenapa dia harus menggantikan ibu di hati ayah? Ayah hanya mengikuti permintaan wanita itu sambil mengelus bagian belakang tubuhnya. Bisa-bisanya wanita itu mendapatkan belayan dari ayah. Ayah hanya milik ibu, titik, meskipun ibu telah pergi selamanya. Aku mengampiri ayah sambil berbisik kepada ayah. Ayah, nanti aku yang bayar ya. Ayah menolai dan seketika kaget sehingga raut wajahnya berubah sambil salah tingkah melepas rangkulan tangannya dari pinggang wanita itu. Aku menangis, kemudian aku melempar gelang yang kupakai, gelang yang diberikan ayah sebagai kado ulang tahunku. Aku sama sekali tidak memandang wajah wanita itu. Aku sangat kesal dengan dia. Bagiku, dia hanyalah wanita pengkoda yang ingin memanfaatkan ayah. Dia jelas tidak pantas menggantikan ibu. Aku yang tidak tahan melihat mereka berdua langsung pulang tanpa berkatal lebih banyak. Sesampainya di rumah, ayah menghampiriku dan mencoba memujukku. Aku tetap tidak setuju dengan pilihannya. Aku bahkan mengancam ayah. Jika ayah masih berhubungan dengan wanita itu, maka aku akan kabur dari rumah. Ayah yang sangat sayang padaku lantas lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Sambil memakaikan gelang yang tadi ku lempar, ayah meminta maaf dan berjanju untuk menuruti permintaanku. Ia merasa bersalah telah membuat putri semata bayangnya menangis. Kini, yang aku tahu, ayah tidak pernah lagi dekat dengan wanita lain karena sudah kusampaikan padanya. Aku ingin hanya ibu satu-satunya wanita yang mendampingi ayah. Kini, yang aku tahu, ayah tidak pernah lagi dekat dengan wanita lain karena sudah kusampaikan padanya. Aku ingin hanya ibu, satu-satunya wanita yang mendampingi ayah. Aku tidak ingin ada yang menggantikan sosok ibu di mata ayah. Siapapun orangnya, aku tidak akan pernah setuju. Aku tidak salah karena bersikap seperti itu. Itulah ceritaku. Mana ceritamu? Silahkan kirim ke sini ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ceritaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.